selamat menikmati selamat menikmati hari raya idul adha nah hari raya idul adha itu tinggal besok ya teman-teman jadi persiapan apa yang udah kalian lakukan, sudahkah kalian bersih-bersih rumah? nah kali ini aku mau bersih-bersih rumah ungu aku ya teman-teman, ikutin video aku sampai habis nah hari raya idul adha itu hari sabtu atau minggu ini kalian ini aku tuh bikin videonya bikin videonya tuh hari ini dan langsung tayang nih teman-teman pokoknya gercep aja ya semangat dan buat teman-teman yang baru masuk di channel aku aku ucapkan terima kasih dan selamat datang semoga kalian suka video aku dan yang selalu nonton video aku pokoknya aku ucapkan terima kasih banget ya atas dukungannya yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku terima kasih nah teman-teman semuanya yuk kita semangat bersih-bersih nah kali ini aku bersih-bersih ruang tamu ya teman-teman disini tuh berantahan banget dan ini aku geser-geser untuk lorbeknya dan aku mau sapu-sapu dulu dan ini aku balikin ke tempatnya ya teman-teman karena aku sudah sapu di bagian pojokan dan selain bersih-bersih menyapu dan beberes lainnya di video kali ini aku juga mau berbagi cara atau berbagi trik untuk cara pasang karpet di bawah meja dengan cara sendirian ya teman-teman tanpa bantuan orang lain pokoknya ikutin video aku ya teman-teman karena kalian gak akan rugi nonton video aku ini semoga bermanfaat pokoknya ya yuk kita semangat bersih-bersih lagi ya so jisimasyu semangat bersih-bersih nah seperti biasa ya aku tuh kalau sapu-sapu tuh pintunya aku tutup karena anginnya tuh kenceng banget ya teman-teman nah kalau udah waktunya aku menyapu bagian teras itu baru aku buka ya pintunya karena pokoknya anginnya tuh kenceng banget jadi aku tuh nih kalian bisa lihat daun-daunnya tuh udah bergerak-gerak dengan kencengnya ya teman-teman goyang kesana kemari emang akhir-akhir ini tuh dingin banget ya di di Bali kayak gitu mungkin karena pengaruh angin dari Australia jadi di Australia sana kan lagi musim dingin ya jadi di Bali sini juga mungkin kena anginnya kayak gitu jadi disini tuh dingin banget bahkan air di dispenser aku tuh ikut dingin serasa air kulkas gitu loh teman-teman jadi gak perlu dimasukin kulkas tuh airnya udah dingin kayak air es kayak gitu nah kalau di tempat kalian gimana nih apakah sama dingin kayak disini dan anginnya juga kenceng nah kalau disini tuh dingin banget nih apalagi hari ini tuh dingin banget ya sampai mau mandi tuh nunggu agak siangan dikit lah biar gak terlalu dingin kayak gitu oke nah ini aku lanjut ini aku mau potong-potong untuk bunga aku nih banyak yang kering atau yang layu ya bagian bawahnya ini jadi aku potong-potong biar terlihat rapi dan cantik ya teman-teman nah ini lanjut ke dalam rumah ya ini aku mau menata aksesoris atau home decor di bagian ruang tamu jadi ini tuh oleh-oleh dari Jepang pada jamannya dulu ya udah lama banget ini aku bawa atau aku dikasih aku lupa gitu ya jadi ini aku tata aja di lerbek sini bareng sama bunga-bunga artificial juga nah ini bagian teras mungil aku teras ungu alhamdulillah sudah rapi sudah cantik ya teman-teman udah bersih lah ya pokoknya enak dipandang mata besok pada saat idul adha tuh udah bersih ya rumah aku kalau gak berantahan lagi ya nah ini di bagian bawah juga aku kasih tanaman hias ya tanaman hidup gitu nah ini aku geser-geser untuk bagian kursinya seperti biasa ya kursinya tuh selalu lari kesana lari kesini gitu karena kadang buat mainan anak ya ini bagian sini kan jadi luas kayak gitu nah ini lanjut aku mau mengepel ya teman-teman biar lebih bersih dan kinclong gitulah pokoknya lantainya ya oh iya di video aku yang lalu itu ada temen ada temen-temen tuh yang komen katanya gimana sih itu caranya lantainya kok bisa kelihatan mengkilat kayak gitu ya kelihatan kinclong banget dipakain apa kok bisa kinclong dan atau keramiknya atau gimana gitu ya nah kalau keramiknya ini aku tuh dulu emang bawaan dari developer ya teman-teman dan ini tuh aku pakai yang platinum kayak gitu ya jadi dulu di kardusnya tuh ada tulisannya keramiknya tuh platinum kayak gitu karena pada saat aku ke rumah sini tuh emang belum di keramik ya dan aku disuruh milih keramiknya sama developernya ya mungkin siapa tau aja aku punya desain kayak gitu atau warna yang bisa dipasang disini gitu karena dulu tuh aku kayaknya masih muda banget untuk urusan rumah kayak gitu tuh gak ngerti sama sekali jadi semuanya tuh aku serahin aja sama yang bikin rumah gitu ya karena beliau tuh kan yang suka borong-borong yang bikin villa-villa di Bali kayak gitu jadi ya udah semuanya untuk desain tuh full dari mereka aku sama sekali tuh gak ngerti apalagi yang urusan kayak gini ya rumah bagusnya pakai apa gitu gak ngerti semuanya jadi aku bingung aja pada saat disuruh milih warna keramik mau pakai apa mau pakai yang gimana jadi ya udah aku nurut aja dan ternyata aku dikasih ini ya yang platinum jadi ya kayak gitulah pokoknya kalau kalian penasaran lihat aja ya di toko material kayak gitu dan kalau ngepelnya sih biasa aja ini biasanya cuma aku kasih superpel gitu ya teman-teman oke deh lanjut ya sekarang aku ini mau kasih trik buat kalian semuanya gimana sih cara pasang karpet di bawah meja dan kita tuh cuma sendirian sedangkan biasanya kalau pasang karpet tuh kan butuh bantuan ya teman-teman nah yang pertama ini digelarin gitu karpetnya disamain kalau udah pas seberapa gitu baru ini kita gulung ya teman-teman nah kalau udah sesuai dengan keinginan kita dan udah sama udah pas gitu nah ini langsung karpetnya tuh ditaruh di bawah meja jangan lupa disamain kanan dan kirinya seberapa biar pas di tengah gitu ya teman-teman nah kalau udah pas langsung aja ditarik gulungan karpetnya ya nah tinggal dilepasin aja nih gulungannya dilebarin nah jadi deh karpetnya udah cantik terpasang di bawah meja dengan cantik dan rapi nah ini trik yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat dan membantu ya teman-teman semoga bermanfaat nah ini hasilnya gimana nih menurut pendapat kalian caranya mudah banget kan kita gak perlu angkat-angkat meja atau bantuan orang lain apalagi kalau meja kita tuh besar misalnya pasang karpet di bawah meja ruang makan mejanya tuh kan gede banget biasanya karena kalian pakein deh dengan trik aku kayak gini bakalan mudah dan menyingkat waktu dan kita bisa pasang sendirian tanpa bantuan orang lain ya teman-teman nah ini alhamdulillah ruang tamu aku udah cantik udah rapi sekarang aku mau pasang taplak meja dulu ya teman-teman biar lebih cantik dan rapi oh ya gimana nih menurut pendapat kalian semoga kalian suka ya video aku ini pokoknya jangan lupa ya kalian komen-komen di kolom komentar jika ada pertanyaan kalian juga bisa tulis disana ya insyaallah aku pasti akan membalasnya dan ini aku tiba paket ya ini aku datang paket sebenarnya udah dari tadi ya paketnya ini aku baru buka dan ini tuh menu-menu apa ya kue-kue kayak gitulah persiapan untuk idul adha ya teman-teman kira-kira apa isinya nah inilah orderan aku ya teman-teman ini aku beli online semuanya cemilan-cemilan kayak gitu karena aku tuh suka banget cemilan kayak gini ya pokoknya gak bisa lepas dari yang namanya cemilan dan gak bisa namanya gak ada cemilan kalau di rumah itu wajib ada biasanya segini tuh aduh cepet banget habisnya nih teman-teman kebetulan juga mau idul adha jadi lumayan lah ya bisa buat isi toples bisa buat nyemil juga nah lanjut ini aku mau langsung tata di toples ya teman-teman ini aku mau masukkan ke dalam toples nah ini tuh singkong ya singkong goreng tapi ya kayak gini ya bentuknya tuh kotak-kotak dan ini ada agak-agak keras kayak gitu ya enak banget siapa ini yang suka dengan singkong atau sejenis keripik singkong tapi ini bentuknya kotak-kotak kecil tebel kayak gini ya teman-teman dan ini enak banget siapa yang mau nih nah selain keripik singkong kayak gini apa sih namanya ini stick singkong kayak gitulah ya ini aku juga beli kacang sembunyi kayak gitu dan ini juga ada stick talus nah ini dia ya talus tuh merupakan cemilan favorit di rumah aku namanya talus singkong kayak gitu ya sukun ini aku juga ada ya stick sukun kayak gitu dan ini beda ya sama stick talus dan ini tuh enak banget pokoknya swear deh kalian siapa yang mau nih nah ini udah aku masukin toples ya teman-teman dan ini masih ada kacang sembunyi dan ini tuh stick sukun kayak gitu nah ini aku mau simpen ya yang lainnya jadi gak aku toplesin semua nah ini lumayan ya bisa buat nyemil-nyemil nah ini udah rapi ruang tamu aku kita siap menerima tamu nih kira-kira ada tamu gak ya idul atah biasanya sih gak ada tamu ya maklum gitu ya orang perantauan tuh jarang ada tamu kayak gitu oke mam dan teman-teman semuanya sampai disini video aku ya semoga bermanfaat dan menginspirasi dan pokoknya share ya ke media sosial kalian siapa tau bermanfaat juga dan jangan lupa dukung channel aku dukung channel aku dengan cara like subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku terima kasih assalamualaikum sayonara selamat menikmati